Kau muslimin, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. Dajjal ini akan memasuki seluruh kota-kota besar di dunia. Kecuali Mekah dan Medinah dia tidak berhasil memasuki. Kedua kota ini, baik fisiknya tidak bisa masuk ke Mekah Medinah. Baik ilmu kekuatan sihirnya dan magicnya tidak bisa. Tidak bisa masuk ke dalam Mekah dan Medinah. Makanya salah satu kata Nabi, kalau kamu ingin selamat, kamu dengar Dajjal sudah keluar, segeralah hijrah. Larilah ke Mekah atau ke Medinah. Jika tidak mampu, ada lima langkah lain yang diperintahkan Nabi agar selamat dari Dajjal. Kau muslimin yang kami muliakan, Dajjal ini bukanlah makhluk raksasa tinggi besar. Saya waktu di Sydney, saya malu mendengarkan jawaban seorang ustaz kondang di TV. Acara live. Ditanyakan oleh jamaahnya. Apakah itu Dajjal? Oh katanya. Dajjal itu adalah makhluk yang sangat tinggi besar. Kalau dia masukkan kakinya ke samudera laut yang paling dalam hanya semata kakinya. Waduh. Kalau dia ngomong di timur, yang di barat mampu mendengar suaranya. Kalau dia kencing di satu kota, banjir satu kota itu. Malu saya mendengar tu jawaban ya Allah. Waktu SD, saya sudah dengarkan kayak gitu. Lah ini ustaz level nasional loh. Ngomong di TV. Jawabannya kayak gitu. Ngawur, ngaco, habis. Lalu sebenarnya Dajjal ini siapa? Rasul mengatakan, dia adalah anak keturunan Adam. Tingginya seperti kamu dan lebih pendek sedikit. Mukanya bulat. Kedua bola matanya utuh ada. Hanya yang sebelah kanan tertutup oleh lapisan dagingnya yang atas meleleh kemari menutupi. Dan bagian tutupan ini lengket ke pipinya. Dan ada bergelantungan macam jengger ayam sedikit. Kayak dahak. Maaf ya. Kayak orang kumpulkan dahak banyak-banyak lalu disemburkan ke mata orang ini lalu meleleh gitu. Seperti inilah melelehnya daging di atas. Ini akibat dukhan loh. Akibat dukhan. Seluruh orang-orang kafir menjadi zombie-zombie berjalan. Jelek-jelek semuanya. Baik ke muslimin. Kemudian kata Rasulullah. Kedua bola matanya seperti mau keluar lepas dari tempatnya. Hanya karena ini sudah ketutup. Nampak tonjolan itu jelas. Sementara matanya sebelah kiri sudah hampir lepas dari tempatnya. Warnanya hijau kaca. Warna kulitnya putih kemerah-merahan. Putih pucat kemerah-merahan. Bibirnya tebal. Rambutnya keribu. Rambutnya keribu. Di sela-sela rambutnya keribu muncul rambut-rambut lurus seperti iju. Lehernya agak sedikit panjang. Lebih panjang daripada kita. Sedikit lebih panjang. Bahunya mereng. Dadanya bidang full daging. Sekel. Rasulullah mengatakan bila ia berjalan. Kamu akan melihat kedua mata kakinya saling berjauhan. Dan kedua jempol kakinya saling berdekatan. Sudah kebayang? Seperti ini? Tapi kalau ketemu orang seperti ini jangan dibilang dajjal. Orang biasa tapi jelek minta ampun. Jelek habis. Kau muslimin kata Rasulullah berikutnya sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang beriman. Yang menurut Allah imannya masih sahih. Menurut Allah imannya masih benar. Dia diizinkan oleh Allah mampu membaca huruf K, Fa, Ra. Di antara kedua alis matanya. Ada tertulis. Ka, Fa, Ra. Iaitu kafir. Walaupun aslinya dia tidak pandai membaca Arab. Membaca Al-Quran. Tapi imannya menurut Allah sahih. Dia akan mampu melihat itu. Kalau sempat ke beberapa pepasan. Dia mampu melihat Ka, Fa, Ra. Ibar Allah yang kami muliakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Semua kemampuan yang jahat di bumi ini ada pada dia. Seluruh jin dan syetan berkhidmat dan melayaninya menjadi pengikutnya. Cuba bayangkan. Dukun mana di bumi ini yang sanggup menaklukkan seluruh jin dan syetan. Sementara dajjal dengan suka rela dan senang hati. Seluruh jin dan syetan berkhidmat kepadanya. Dalam rangka di fase keempat ini adalah fase di mana setan jin dan syetan manusia bersatu memperbanyak calon penghuni neraka. Di fase keempat ini. Makanya ketika dajjal muncul. Mabayna khalqi adam ila qiyamis sa'a fitnatun akbar minat dajjal. Sejak bumi ini Allah ciptakan. Sejak Adam Allah ciptakan. Sampai hari kiamat. Tidak ada fitnah yang lebih dahsyat. Tidak ada fitnah yang lebih hebat. Tidak ada fitnah yang lebih berat. Melebihi fitnahnya dajjal. Maka berlindunglah kamu kepada Allah dari fitnah masyihat dajjal. Wallahi kata Nabi. Kalau saya hidup. Kalau saya hidup. Saya yang akan membela kamu paling di depan. Tapi jika saya sudah tidak ada. Setiap kamu harus bela dan jaga dirinya masing-masing. Dajjal memiliki kekuatan sihir yang tidak terbatas. Dajjal memiliki kemampuan dan hipnotis magic yang sangat-sangat berat. Sehingga tidak ada yang mampu melawan dajjal. Tidak ada. Ibarat Allah yang kami muliakan. Nabi perintahkan ketika kamu dengar dajjal masuk ke kota-kota kamu. Langsung sihirnya menyebar. Yang menjadikan seluruh manusia. Yang juga sudah putus asa dengan beratnya beban hidup. Dengan sukarela datang untuk menyongsong. Di mana titik dajjal berada. Mereka berharap dajjal bisa membagikan rezeki. Saat itu kata Rasulullah. Wahai kaum lelaki. Bawalah istri-istri kalian. Masuk ke rumah. Ikat dia di dalam rumah. Tambatkan dia di tiang-tiang rumah kamu. Carilah ibu-ibu kamu. Bawa dia ke rumah. Ikat kakinya. Ikat tangannya. Tambatkan dia di tiang-tiang di dalam rumah. Carilah anak-anak gadis kamu. Selamatkanlah wanita-wanita kamu. Karena sesungguhnya yang paling banyak sujud menyembah dajjal. Ketika dajjal masuk ke kota-kota di bumi ini. Adalah kaum wanita. Mereka yang paling banyak menyembah dajjal. Dan kata Rasulullah. Siapa yang sempat menyembah dajjal. Maka sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya. Dia tidak akan pernah lagi beriman kepada Allah. Dan dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Maka ibu-ibu. Pantas kalau Nabi memperingatkan umatnya berulang-ulang. Berulang-ulang. Berlindunglah dari dajjal. Berlindunglah dari dajjal. Berlindunglah dari dajjal. Seluruh dukun satu bumi. Seluruh ahli-ahli sihir satu bumi. Akan sujud menyembah dajjal. Dengan sihirnya. Dajjal menunjuk ke arah langit. Maka dalam pandangan mata manusia. Awan berkumpul berarak dari mana-mana. Padahal sudah sekian tahun awan tidak ada di langit. Lalu menurunkan air hujan. Padahal hanya Tuhan yang mampu melakukan itu. Dengan telunjuknya. Dajjal menunjuk ke arah tanah yang gersang dan tandus. Maka tanah itu seperti memperlihatkan. Rumput-rumput hijau pun muncul. Air sungai mengalir. Dengan sihirnya dajjal. Dia menunjuk ke arah kuburan yang ada. Maka seluruh yang pernah mati dan ada di kuburan itu bangkit. Hidup dalam keadaan utuh. Manusia yang utuh seperti masih hidup dulu. Dan langsung berjumpa sang ayah dengan anak. Anakku. Mak dengan anak. Anakku. Suami dengan istri. Istriku. Padahal mereka sudah mati. Ternyata terbongkar rahasianya. Rasul mengatakan. Itu seluruhnya bukanlah orang yang sudah mati. Tapi jin-jin dan setan-setan yang menjelma menjadi orang yang dulu pernah hidup. Agar menipu orang-orang yang masih hidup ini. Lalu mereka berkata. Inilah Tuhan kita yang telah menghidupkan kami kembali. Akhirnya manusia sujud kepadanya. Sungguh sangat dahsyat Pak. Orang-orang lemah iman. Minim amal soleh dia akan tertibu. Ingat sekali lagi. Siapa yang beriman dengan dajjal. Dia tidak akan pernah beriman kepada Allah s.a.w. Sampai dia mati. Dia akan menjadi ahli neraka kekal di dalamnya. Sekarang. Apakah tanda-tanda dajjal akan keluar? Ini penting. Sudahkah ada tanda-tanda itu sekarang? Menurut ibu? Sudah ada apa belum? Apa? Sebentar. Tolong dibaca hadis. Yang diberitakan. Yang diceritakan oleh Fatimah binti Qais. Radiyallahu anha. Hadis ini diriakan oleh imam muslim. Dalam kitab sahihnya. Hadis ini diceritakan juga. Perjalanan Tamim Ad-Dari. Sebagai seorang kapten kapal. Dengan 20 anak kapalnya. Mereka diombang-ambingkan oleh ombak laut yang sangat tinggi. Hari gelap. Angin sangat kencang. Hujan lebat turun. Petir menyamar-nyambar. Mereka tidak mampu mengendalikan kapalnya. Terdamparlah mereka di salah satu pulau laut Yaman. Satu malaman mereka masih stay di atas kapal. Besok ketika matahari terbit. Laut sudah tenang. Mereka pun turun di. Ke pulau itu. Kemudian mereka masuk ke dalam pulau. Berjumpa dengan seekor binatang. Yang binatang tersebut tinggi dan besar berkaki empat. Bulunya lebat hitam. Binatang tersebut dapat berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Dan dia memperkenalkan dirinya bernama Al-Jassassah. Sehingga hadis ini oleh para ulama ahli hadis. Disebut dengan hadis Jassassah. Binatang ini ibar Allah yang kami muliakan memperkenalkan diri. Apa kata Tamim Ad-Dari? Kami ketakutan. Kami sangka ini adalah setan wanita. Yang berwujud binatang ini. Kami takut mau dicelakakannya. Hampir kami lari. Kami dicegat oleh binatang itu. Jangan kalian takut. Saya tidak akan mencelakakan kalian. Apakah kalian datang dari Arab? Kami menjawab, iya. Sudah lama saya menantin nanti kedatangan ada yang datang dari Arab. Sesungguhnya seorang lelaki di kuil tua sana. Sudah sangat lama menantin nanti kedatangan orang yang datang dari Arab. Dia ingin mendengarkan perkembangan berita terakhir dunia sekarang. Pergilah kalian ke kuil tua itu. Jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Maka dalam keadaan takut, kata Tamim Ad-Dari. Kami lari terbirit-birit meninggalkan binatang ini. Menuju kuil tua tersebut. Sampai di kuil tua itu. Kami terbelala. Mulut mengangam melihat pemandangan yang belum pernah kami melihatnya. Seorang lelaki bertubuh gempal. Kedua kakinya dirantai dengan rantai yang teramat sangat berat dan besar. Rantai besi. Lelaki-lelaki ini tergeletak di lantai. Rantai itu bersambung mengikat kedua tangannya. Rantai yang berat besar dari besi. Rantai tersebut menyambung mengikat ke membelunggu lehernya. Lalu dia berkata, kalian tidak usah takut. Apakah kalian datang dari Arab? Kami menjawab, iya. Sudah lama. Saya menentu nanti kedatangan kalian. Apakah di Arab sudah muncul seorang lelaki yang ummi. Mengaku-ngaku menjadi nabi penutup. Namanya Ahmad. Kami menjawab, sudah. Ahmad kan salah satu nama nabi. Nabi Muhammad SAW. Ah, sudah dekat. Jika begitu, waktunya sudah dekat. Apakah kalian beriman kepadanya? Tamim Adari menjawab, sebagian kami ada yang beriman kepadanya, sebagian lagi tidak. Sebaiknya kalian beriman, maka selamatlah kalian. Dia bertanya lagi, dijawab. Dia bertanya, dijawab. Apapun pertanyaannya, dijawab. Kemudian pertanyaan yang perlu menjadi catatan kita. Sebagai tanda dia ini akan keluar. Ternyata dia adalah Dajjal. Ternyata dia adalah Dajjal. Dia bertanya tentang dua hal. Tentang. Pohon kurma baishan. Pohon kurma baishan. Tamim Adari berkata, apanya ingin kalian tanyakan. Pohon kurma baishan itu hari ini masih berbuah enggak? Tamim Adari menjawab. Tamim Adari menjawab, sekarang masih buahnya lebat. Tiberias. Dimanakah danau Tiberias itu? Tahu? Lihat ini yang ada di... Yang ada di lembaran, yang ada di bawah. Ketika di bagi dan di beriasa, dan di beriasa selanjutnya di bagi. Diokon, Pak, saya sudah mencari. Ini hampir satu. Diokon, bukan apa, Pak? Belosur dan di beriasa, dan di kota ini bisa dikongsi kagak-kagak ulang. Sembaya ada lebih lama, lebih banyak, lebih banyak. Yang awal, bukanlah, dan di beriasa. Yang paling paniknya, belosur dan di beriasa. Ayo, waktunya kita tidak lama. Baik, kaum muslimin. Perhatikan. Tentang Danau Tiberias. Jadi ada dua pertanyaan si Dajjal ini. Tentang kebun kurma baisan. Yang kedua tentang Danau Tiberias. Laki-laki ini berkata, apabila buah kurma di kebun kurma baisan sudah tidak berbuah. Awas, saat itu saya sudah saatnya untuk lepas. Ibu tahu tidak, Bu, di mana kebun kurma baisan itu? Ibu tahu tidak? Bilang cepat tidak. Tentang kebun kurma baisan. Tentang kebun kurma baisan. Baisan sudah tidak berbuah 100%. Batang-batangnya pun cenderung kepada mati dan lapu. Ini yang pertama. Yang kedua, laki-laki yang terikat ini yang ternyata adalah Dajjal. Dia bertanya tentang Danau Tiberias. Lalu Tamim Adari berkata, apanya yang kau ingin tanyakan? Airnya. Masih ada air enggak sekarang? Maka dijawab oleh Tamim, airnya banyak. Dan memang, Danau Tiberias ini sejak terbentang bumi, tidak pernah airnya susut. Airnya full maksimal. Lalu, apa kata laki-laki yang terikat itu? Dajjal ini. Nanti kalau airnya sudah menyusut, tinggal sedikit. Saatnya saya akan mengelilingi seluruh dunia. Saya akan masuk seluruh kota-kota. Saya akan kuasai manusia. Untuk Bapak Ibu ketahui seluruhnya. Sejak tahun 2003, terjadi penyusutan. Lalu 2004, pemerintah Israel secara resmi membuat garis merah. Ternyata, perhatikan ini. Perhatikan. Ini apa? Bagus, jawabannya jujur. Ini garis. Kalau dia bilang ini danau terlalu. Ini adalah garis dari permukaan. Permukaan. Danau Tiberias. Ini dasarnya. Kau muslimin. Sejak 2003. Sampai 2013. Sejak 2003 sampai 2013. Danau ini telah mengalami penyusutan yang sangat signifikan. Padahal kedalaman danau ini hanya 45 meter saja. 45 meter saja. Dalam hanya hitungan 10 tahun, sudah 16 meter menyusut airnya dari permukaan. 16 meter. Dari kedalaman 45 meter, maknanya sudah lebih 30 per persen. Cuba buka YouTube. Buka YouTube. Ada di situ acara televisi resmi pemerintahan Israel. Menyebutkan kepanikan dan ketakutan mereka yang tidak bisa disembunyikan. Sebab apa? Ini danau. Airnya sumber air satu-satunya bangsa Yahudi di Israel. Mereka tidak punya sungai. Mereka tidak punya mata air yang lain. Cuma ini. Di sini untuk air minum, air cocok tanam, air mandi. Segala-galanya dari sini sumbernya. Dan sekarang air itu menyusut, 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 menyusut. Kau muslimin yang kami muliakan. 16 meter. Sudah seperti ini posisinya. Tahun 2015 akhir. Akhir 2015. Bahagian yang paling menonjol dari danau ini sudah muncul seperti pulau-pulau kecil. Kelihatan seperti pulau-pulau. Kecil di atas permukaan danau. Kondisinya sekarang semakin menyusut. Awas. Inilah yang menjadikan Sheikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz. Mufti dan ulamak besar Arab Saudi. Sampai menangis ketika diberitakan kabar tentang perkembangan danau Tiberias. Lalu apa kata beliau? Inilah dia zaman kita, zaman saya, zaman tuan-tuan dan puan-puan semua. Zaman bapak ibu dan zaman anak-anak kita masih hidup. Makhluk terlaknat ini akan keluar. Dajjal. Penyusutan air ini sangat signifikan. Kecemasan dan ketakutan tidak dapat disembunyikan. Lihat gambarnya. Lihat ini. Dulu airnya masih tinggi. Gambar ini diambil dan kita cetak tahun 2013 ya. Tahun 2013 yang ini. Kondisi sekarang sudah beda lagi. Baik ke muslimin. Yang belum kebagian tolong dibagi. Kalau enggak nanti minta ambil di luar. Ini kami benarkan untuk dicetak banyak. Silahkan cetak banyak-banyak agar umat tahu. Ini dilihat. Dan hadisnya sangat jelas. Fakta yang tidak dapat disembunyikan. Enggak bisa ditutup-tutupi. Tentang keluar saat dekatnya keluarnya Dajjal. Bapak ibu. Nanti itu ada kotak yang berjalan dari Yamima. Jadikan sajalah sebagai infak bapak. Sebuat memperbanyak ini kembali. Dan juga membantu. Operational dakwahnya Yamima. Baik. Kau muslimin yang kami muliakan. Kita lanjutkan. Lihat kondisi-kondisi yang ada di situ. Ini tahun 2013. 2015 sudah semakin menyusut. Sudah semakin susut airnya. Sekarang negara-negara besar dunia. Sudah membuat simbol-simbol penyambutan kedatangan Dajjal. Seluruh negara-negara besar di dunia. Termasuk Arab Saudi. Lihat Arab Saudi. Di Medinah. Luar kota Medinah. Sudah membangun istana kerajaan. Di satu bukit. Di luar kota Medinah. Ada yang tahu? Ada yang pergi umroh? Pergi haji? Lihat di sana. Dan kata Rasulullah. Dajjal nanti akan naik. Ketika dia tidak berhasil masuk Mekah. Tidak berhasil masuk Medinah. Dia naik ke atas salah satu bukit. Yang disebut dengan bukit Khabisha. Atau bukit Ba'guk. Bukit Garam. Para ulama sekarang dan orang-orang kota Medinah. Menyebutnya dengan bukit Dajjal. Ternyata. Ketika Dajjal naik ke atas. Dia menunjuk ke arah Masjid Nabawi. Dia berkata itu adalah. Istana putihnya si Ahmad. Itu adalah istana putihnya si Ahmad. Ini hadis Rasulullah. Dajjal naik ke atas bukit itu. Dan menunjuk ke Masjid Nabawi. Dan berkata itulah istana putihnya si Ahmad. Dalam keadaan geram. Dia hantarkan kakinya tiga kali di atas bukit itu. Maka satu kota Medinah gempa. Akhirnya seluruh orang munafik keluar. Orang-orang musyrik keluar dari Medinah. Dan bergabung dengan Dajjal. Itulah hari bersihnya Medinah. Dari kaum munafikin dan musyrikin. Kaum muslimin. Istana putihnya Muhammad. Ketika Nabi melafazkan hadis itu. Masjid Nabawi macam apa bentuknya? Lantainya aja masih dari pasir. Tiang-tiangnya masih dari bohon. Kurma. Belum dikasih dinding. Lotengnya saja. Atapnya saja masih dari pelepah. Kurma. Tapi ketika Dajjal mengatakan itulah istana putihnya si Ahmad. Maka lihat keadaan istana putih itu. Kurma tidak dengan Masjid Nabawi sekarang? Seolah-olah gambaran yang diceritakan oleh Rasulullah tentang ucapan Dajjal. Terjadinya di masa kita. Ya Allah Ya Rabb. Baik kaum muslimin. Selanjutnya. Rasulullah bersabda. Lihat nanti di kitab kita. Tentang hanya seorang bucah remaja lelaki. Yang Dajjal tak kuasai. Dajjal tak mampu menaklukkannya. Kalau dia ketemu sama orang. Ini orang pasti tak luk. Sihirnya pasti merubah orang ini. Kemampuan magicnya akan menjadikan orang ini tersilap. Lalu hipnotisnya bisa merubah orang ini. Cuma remaja lelaki ini tidak bisa. Rasulullah berkata. Saat dia lihat remaja itu tetap berdiri tegar di atas kedua kakinya. Dan dadanya membusung. Dia tidak mau sujud kepada Dajjal. Dajjal mendatanginya. Kenapa kamu tidak sujud kepada saya? Seluruh manusia menuhankan saya dan mereka mengakui saya adalah Tuhan. Sujud kamu. Tidak kata remaja itu. Engkau adalah makhluk Allah. Kening ini hanya sujud untuk Allah Sang Khalid. Kami tidak akan pernah mau sujud kepada engkau. Maka Dajjal marah kata Rasulullah. Dia jambak rambut remaja ini. Kemudian tangan kanannya memegang gergaji. Di belah duanya kepala ini. Dalam keadaan hidup-hidup di belah duanya. Seremaja. Sakarat. Terbelahlah kepalanya. Meninggal dunia. Dalam keadaan bertauhid. Terbelah sampai ke lehernya dan ke dadanya. Dia pun terjatuh. Darah bersimbah di lantai. Dia menjadi mayat. Dajjal mengelilingi satu kali putaran. Sambil membaca mantra-mantra khusus. Setelah itu Dajjal menunjuk ke arah mayat remaja laki-laki ini. KUM! Bangkitlah kamu. Hiduplah kamu. Kalau selama ini. Dajjal hanya dengan permainan sihirnya. Tapi kali ini memang betul-betul Allah izinkan Dajjal bisa menghidupkannya kembali. Dan Allah izinkan. Tubuh yang tadi terbelah kembali bertaut. Bukan ilmu rawar ontek ya. Kembali bertaut. Bersatu dan kepalanya juga. Kemudian remaja ini bangkit. Bangkit. Darah yang tadi di lantai masih bergenang. Tubuh yang tadi berumulan darah masih saja basah dengan gelumuran darah. Tapi remaja ini sudah utuh dan dia berdiri seperti awal. Dajjal bertepuk dada dengan sangat bangga memperlihatkan kepada pengikutnya. Si. Kalian lihat semua. Saya sudah matikan dia dan saya sudah hidupkan di depan mata kalian semua. Makin mantap iman mereka. Sementara si remaja ini lain lagi. Loh. Ente kenapa masih belum sujud pada saya? Saya sudah buktikan pada ente. Saya adalah Tuhan ente. Sujud kata Dajjal. Sorry Dajjal. Justru dengan yang kamu lakukan pada saya sekarang. Makin memantapkan iman saya. Kamu asli Dajjal. Saya baca hadis Rasulullah. Dajjal akan membunuh seorang lelaki yang tidak mau. Seorang remaja lelaki yang tidak mau tunduk kepadanya. Kemudian menghidupkannya kembali. Tapi ada lanjutan dari hadis Nabi. Ente tak akan mampu lagi membunuh saya kali kedua. Dan sejak hari ini ente tak akan mampu membunuh siapapun saja manusia. Kemampuan ente sudah diangkat oleh Allah. Hai manusia sadarlah kalian. Ini Dajjal. Dajjal marah. Ingin membunuhnya kembali memang hilang kemampuannya. Nah kalau muslimin. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Remaja lelaki. Remaja lelaki. Dalam ilmu sosial. Hitungan remaja itu. Usianya. Ilmu sosial loh ya. Belasan tahun Pak. 12, 13, 14, 15, 16. Ada yang bersisih di usia 17. Ini usia remaja. Dalam hitungan ilmu sosial. Bapak Ibu dengar tidak berita yang mengguncang dunia Arab. Sampai seluruh TV-TV Arab memuat berita ini. Yang masih ada di Youtube. Wawancara eksklusif. Yang disebarkan di televisi-televisi Arab. Yang saya tonton langsung adalah di Qatar TV. Bahwa. Masuk tahun ke-13 sekarang. Telah lahir seorang bocah atau bayi laki-laki di Palestina. Bayi ini dapat berbicara dengan bahasa Arab Fusha satu kali. Sebaik dia baru saja keluar. Baru saja lahir. Dia berbicara. Habis itu dia normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Apa kata bayi laki-laki ini? Berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Dia berkata. Tolong terjemahkan kalau ada yang tahu. Ana rojulun sayaktuluni dajjal. Wala yaktulu ba'di ahadan abada. Aw kamakal. Ada yang bisa menerjemahkan? Ha? Bilang saja enggak. Oke. Sama-sama kita terjemahkan. Ana apa? Itu bisa. Rajulun. Seorang lelaki. Saya kutuluni dajjal. Yang nanti akan dibunuh oleh dajjal. Wala yaktulu ba'di ahadan abada. Setelah saya dajjal tak sanggup membunuh siapapun saja lagi selama-lamanya. Kemudian dia normal menjadi bayi pada umumnya. Jika berita ini betul-betul terjadi. Kalau beritanya benar. Saya sudah menyaksikan sendiri. Di TV-TV Arab pernah. Di Youtube juga masih ada disimpan. File-nya masih bisa kita tonton, Pak. Cuma jika berita ini benar. Semakin menguatkan bahwa dajjal memang sudah saatnya keluar. Yang sangat menakjubkan. Dajjal nanti akan keluar kata Rasulullah SAW. Di tengah-tengah kaum Yahudi Asbahan. Asbahan ini di mana? Iran. Asbahan ini adalah Iran. Dajjal akan keluar di tengah-tengah Yahudi Asbahan. Dan bersamanya ada 70 ribu tentara elitnya dajjal. Dari Yahudi Asbahan. Berita untuk Bapak Ibu semua sekarang. Terbaru bahwa di Asbahan. Sudah terkumpul 70 lelaki yang tegap-tegap muda-muda. Dengan pakaian khas Yahudi. Dan mereka sudah membuat senjata-senjata manual. Dari busi-busi terbaik di dunia. Berjumlah 70 ribu orang. Kondisi ini makin menguatkan keyakinan kita. Memang dajjal sudah sangat dekat. Oke. Kalau berita tentang bayi yang di Palestine tidak bisa jadi itu di karang-karang. Anggaplah. Walaupun ini yang diwawancara adalah tokoh-tokoh masyarakat Palestine. Para masyaih. Syekh-syekh orang-orang tua tua di sana. Ditanya mereka seluruhnya. Mereka membenarkan kejadian itu. Dan bayi ini disemunyikan. Disimpan. Dan sekarang usianya berarti sudah belasan tahun. Jika ini hak. Jika ini benar. Maka semakin menguatkan. Jika ini bohong. Palsu bisa jadi. Bisa jadi ini di karang-karang. Tapi siapa yang dapat menyembunyikan fakta Danau Tiberias? Siapa yang dapat menyembunyikan dan menutupi fakta mengeringnya Danau Tiberias di Israel hari ini? Siapa yang dapat menyembunyikan fakta berhentinya berbuah kebun kurma Baisan yang selama ini tidak pernah berhenti berbuah? Hari ini sudah. Subhanallah. Kau muslimin sangat dekat. Dajjal ini akan keluar. Dajjal berapa lama? Enggak lama. Kata Rasulullah hanya 40 hari. Setelah dia lepas dia hanya berumur 40 hari. Satu harinya yang pertama kamu hitung satu tahun. Satu hari kedua kamu hitung satu bulan. Satu hari ketiga kamu hitung satu minggu. Hari-hari yang tersisa yaitu 37. Sama dengan hari-hari kamu biasa. Maka kalau di total setahun, dua bulan, dua minggu saja. Dajjal pun habis. Siapa yang menghabisinya? Inilah tanda besar kiamat yang ketiga. Jadi sangat dekat ya. Dajjal itu hanya sebentar. Yang ketiga adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Di mana turunnya? Di Suria. Di Damascus. Di masjid putih yang ada menara putihnya. Dan menurut Sheikh Al-Hafiz Ibn Kathir. Dianya adalah di masjid Jami' Amawi. Masjid peninggalan dinasti Bani Amawiyah. Yang ada menara putihnya. Dan itu di Damascus. Masjid itu sampai hari ini masih utuh. Menaranya masih oke. Allahu Akbar. Jadi Nabi Isa turun nanti di masjid Jami' Amawi. Bukan Isa Habibullah yang dijombang. Ngaku-ngaku Nabi Isa. Kalau ngaku Nabi Isa tolong suruh cari Dajjal. Karena kerjaan Isa yang pertama membunuh Dajjal. Nah ini kaum Muslimin. Ketika Isa turun. Kalas. Perlu diingat. Al-Mahdi terkepung. Al-Mahdi itu. Ini Al-Mahdi. Kan menjadi khalifah di sini. Dia keluar setelah Dukhan. Ini Al-Mahdi. Dari sini Al-Mahdi menyatukan dan memimpin seluruh umat Islam sedunia. Menghadapi hari-hari berat. Sampai dia ditolong dan dikuatkan oleh Isa AS. Lalu setelah melewati fasih. Tanda besar kiamat yang keempat. Masuklah masa-masa aman. Al-Mahdi menjadi khalifah di sini. Jadi. Kaum Muslimin yang kami muliakan. Al-Mahdi sedang dikepung oleh Dajjal. Dajjal sudah selesai menaklukkan seluruh dunia. Dajjal sudah selesai memurtadkan banyak manusia. Dajjal ibarat Allah yang kami bilang mengepung Al-Mahdi. Al-Mahdi sudah berhari-hari dengan orang-orang beriman terkepung. Dajjal dengan bala tentaranya di luar dah siap untuk mencincang Al-Mahdi dan orang-orang beriman yang ada bersama Al-Mahdi. Isa turun di waktu subuh. Saat itu kemandang azan. Dan. Udah komad. Al-Mahdi maju ke depan. Tiba-tiba seluruh mata tertatap ke arah langit. Satu titik cahaya yang indah turun. Dua malaikat dengan bersayap sedang turun di tengah-tengahnya Nabi Isa. Dan Nabi Isa meletakkan kedua telapak tangannya di atas bahu masing-masing. Turun dengan indahnya. Rambut Isa sebahu panjangnya seperti orang baru mandi basah. Menetes-netes kelihatan. Wajahnya sangat rupawan dan sangat membuat orang jatuh cinta. Isa sangat indah. Turun. Ketika Isa turun, dua malaikat kembali naik. Al-Mahdi langsung mundur. Mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam solat subuh. Isa menolak. Tidak. Iqamat tadi untuk engkau. Sekarang adalah masanya engkau memimpin. Saya hanya pendamping engkau. Majulah. Imamlah. Al-Mahdi pun menjadi imam. Selepas solat subuh. Mereka berzikir saat matahari terbit. Gerbang masjid dihancurkan oleh Dajjal. Dajjal dengan penuh sombong dan angkuh. Dengan bala tentaranya yang elit. Sudah siap untuk menghabisi. Lagi orang iman yang ada di dalam. Tapi sayang. Yang paling ditakutkan oleh Dajjal. Sudah turun. Nabi Isa berdiri. Langsung berhadap-hadapan dua tokoh legendaris akhir zaman ini. Isa melihat Dajjal. Dajjal melihat kepada Isa. Melulung Dajjal di tempat. Melulung kesakitan seperti orang sakaratul maut. Sebab apa? Ada kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada Isa. Yang menyebabkan Dajjal tidak mampu bertahan. Dajjal meleleh kata Rasulullah. Seperti melelehnya garam yang dimasukkan ke dalam air yang panas. Wallahi kata Rasulullah. Kalau Dajjal bertahan di tempat berdirinya. Pasti dia sudah akan menjadi cairan di lantai. Tapi Dajjal langsung lari. Dengan kekuatan dimilikinya. Langsung menghilang. Tapi kadar Allah. Isa Allah berikan kemampuan di atas Dajjal. Di mana saja Dajjal lari. Kemana saja. Isa sudah nunggu di situ. Mau ke mana boy? Lari ke mana saja. Sudah ditunggu oleh Nabi Isa. Terakhir. Di pintu lut Dajjal dibunuh oleh Isa. Pintu lut ini di Palestine. Di Palestine. Saat Dajjal muncul di pintu lut di Palestine. Saat itulah. Isa menghunjamkan tombak yang ada di tangannya. Jeritan kematian Dajjal. Terdengar si Asante rubumi. Setelah itu darah Dajjal dinampakkan kepada Al-Mahdi. Dan orang beriman. Serta orang Yahudi melihat. Isa mengangkat tombak itu tinggi-tinggi. Dajjal sudah mampus. Orang beriman bertakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang Yahudi yang ada lepaskan senjata-senjata mereka. Seluruhnya sudah senjata manual ya. Ingat. Saat kejadian Dukon. Sampai ke sini. Sudah manusia sudah tidak ada teknologi. Orang sudah kembali kepada zaman manual. Baiklah muslim ini yang kami muliakan. Akhirnya. Yahudi lari ke mana-mana. Sembunyi menyelamatkan nyawa di mana-mana. Alam ketika itu. Sudah Allah izinkan berbicara. Lobang. Tempat Yahudi bersembunyi. Berbicara. Hai muslim. Sini ada Yahudi sembunyi. Di dalam lubang saya ini. Sini tangkap dia. Uktuluhu. Bunuh dia. Kalau kata orang curup bengkuluk. Konoh. Kalau kata orang minang. Dabiahnya. Habisin. Semuanya dibalik tembok. Tembok bicara. Beritahu di mana orang Yahudi. Semuanya dibalik pohon. Pohon bicara. Ya muslim. Bunuh dia. Illal gharqad. Kecuali pohon gharqad. Fa innaha syajarul yahud. Sesungguhnya gharqad adalah pohonnya Yahudi. Hanya pohon gharqad yang diem. Ternyata. Lebih 12 tahun yang lalu. Hampir masuk tahun ke-13 sekarang. Robi-robi Yahudi telah mewajibkan. Perdana-perdana menteri. Yang menjabat Perdana menteri di Israel. Wajib menanam pohon gharqad. 2 juta batang pohon star. Dimulai ditanam di Israel. Hari ini pohon-pohon gharqad. Sudah setinggi 16 meter. 14 meter. Masya Allah. Sudah siap untuk melindungi orang ya. Yahudi. Lah masalahnya hadisnya kan dah bocor duluan. Orang beriman kan dah tahu kemana Yahudi sembunyi terakhir. Ya kan. Mereka tinggal bawa senjata. Ke kebun pohon gharqad. Lihat. Eh ada kutu satu sembunyi. Mati. Kemana-mana sembunyi Yahudi. Habis Yahudi. Habis. Isa langsung mengumumkan. Salib adalah batin. Maka orang-orang Nasrani berbondong-bondong masuk Islam. Terjadilah tanda besar kiamat yang keempat. Langsung lepasnya bangsa paling kejam. Paling buas. Paling brutal. Paling jahat tak terkalahkan. Dan jumlah mereka menyelimuti seluruh permukaan bumi. Yakjud dan Makjud. Jumlah mereka akan terselah dalam seribu manusia. Apa? Mau lepas jantung saya. 10 menit lagi. Ini memang benar Bapak Ibu. Ini baru setengah sesi. Baru setengah. Gak terasa udah hampir 2 jam kan? Tapi kalau ada penyihatan di lokal. Udah sehari-hari. Baik Bapak Ibu. Yang kami muliakan. Kita lanjutkan. Kita nikmati yang 10 menit ini. Gimana Pak? Tinggal waktu 10 menit. Mungkin sampai ke depan di Jawa. Langsung setuju. Tidak tahu. Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah. Di Bandung ini pesawat satu-satunya hanya jam 12 lewat 55 ke Padang. Masih lama? Pas jam 12 sajalah saya pulang ya. Habis itu kata Ustaz Rijal. Pakai helikopter antarin saya pulang. Baik. Baik. Kita teruskan. Kita teruskan. Baik hamba-hamba Allah. Ini menandakan akan ada pertemuan kedua. Ini menandakan akan ada pertemuan kedua. InsyaAllah. Mari kita lanjutkan. Sebentar. Kita nikmati yang 10 menit ini. Ayo fokus. Kembali fokus. Baik. Kau muslimin yang kami muliakan. Ya'jud dan Ma'jud ini jumlahnya kata Rasulullah. Seluruh daratan gurun sahara dan tanah yang seluas-luasnya di Jazira Arab. Di negeri Syam. Khurasan. Ya. Seluruhnya akan tertutupi oleh banyaknya jumlah Ya'jud dan Ma'jud. Ya'jud dan Ma'jud ini adalah anak cucu Adam juga. Manusia. Tetapi yang ditaklukkan oleh Iskandar. Atau disebut dengan Dhulqar. Nain. Iskandar yang agung. Kau muslimin. Setiap seribu manusia. Jumlah mereka 999 orang. Satu. Satunya adalah kamu. Saking banyaknya. Sehingga Allah mengatakan. Hai Isa. Hari ini tidak ada yang mampu mengalahkan Ya'jud dan Ma'jud. Bawalah hamba-hambaku bersamamu. Bawalah mereka lari ke atas gunung Tursina. Saat orang-orang beriman bersama Nabi Isa Al-Mahdi. Sampai di atas gunung Tursina. Apa yang terjadi berikutnya. Allah gaibkan mereka dari jangkauan Ya'jud dan Ma'jud. Sebagaimana selama ini Ya'jud dan Ma'jud digaibkan oleh Allah. Sehingga tidak mampu menembus kehidupan sebelum waktunya. Kau muslimin yang kami muliakan. Singkatnya Allah yang hancurkan Ya'jud dan Ma'jud. Sehabis itu baru manusia masuk masa-masa aman. Cuma masa ini tidak lama kata Rasulullah. Masa ini hanya berlangsung dari tujuh. Tujuh tahun ini adalah masa Al-Mahdi memimpin. Delapan atau tahun kesembilannya Al-Qahtani. Berarti maksimal hanya sembilan tahun saja. Masa-masa aman ini. Khilafah tegak itu tidak lama. Tidak pakai ribuan tahun lagi. Tidak pakai ratusan tahun. Tapi hanya paling lama sembilan tahun. Di sini jumlah laki-laki satu berbanding lima puluh wanita. Kemana perginya kaum laki-laki? Di sini banyak Allah cabut nyawa lelaki di muka bumi ini. Saat fase kelima yang tidak lama lagi ini insyaAllah. Jumlah laki-laki satu berbanding lima puluh. Jangan macam-macam pikirannya. Poligami, poligami, poligami. Sudah tidak kepikiran. Percayalah. Yang pertama, bapak sudah banyak tidak ada. Yang kedua, saat itu kalau pun masih hidup. InsyaAllah fikirkan bahawa full memikirkan amal soleh dan ibadah. Yang kuat-kuatnya kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ibarat Allah yang kami muliakan. Ini dah sepuluh tanda besar kiamat. Oh ya, yang ketujuh. Belum ya. Ini yakjud dan makjud. Yakjud dan makjud. Saya singkatkan. Di sini tanda besar kiamat yang kelima. Yaitu matahari terbit dari sebelah barat. Kemudian yang keenam. Keluarnya binatang raksasa dari dalam perut bumi yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Binatang ini Allah sebut dengan sebutan dabbatul ardi. Berkaki banyak, bertangan banyak. Dapat berbicara dengan manusia membawa cincin Nabi Suleiman, tongkat Nabi Musa. Binatang ini muncul di tiga tempat yang berbeda di muka bumi di waktu yang berbeda-beda. Memberi tanda kepada manusia yang masih hidup. Yang beriman akan dibuatnya bercahaya bersih wajahnya dan terang-benerang. Sementara orang kafir dibuatnya wajahnya menjadi gelap, hitam dan buruk rupanya. Lalu binatang itu kembali tenggelam. Barulah setelah itu, tanda besar kiamat yang ketujuh, bertiup angin lembut kematian. Dari timur atau dalam hadis Nabi mengatakan dari negeri Yaman. Angin lembut kematian, saya singkat saja. ALK, angin lembut kematian. Yang wafat oleh angin ini hanyalah orang yang beriman saja. Walaupun imannya seujung kuku, kata Nabi. Dia hanya kenal dengan Allah dan percaya Allah itu ada. Maka dia akan dijemput oleh angin ini. Saat dia tersentuh oleh angin tersebut. Walaupun dia di dalam gua. Walaupun dia di atas gunung. Ada di lembah. Ada di pulau. Angin tersebut akan sampai ke sana. Saat terhirup olehnya angin itu. Saat tersentuh dia oleh angin itu. Dia pun tergeletak di tempat meninggal di situ. Serentak satu muka bumi, umat Nabi Muhammad meninggal dunia. Inilah tanda besar kiamat yang ketujuh. Tanda besar kiamat yang kedelapan, sembilan, sepuluh. Insya Allah, sudah tidak ada lagi orang Islam yang menyaksikannya. Maknanya, kiamat besar kehancuran alam semesta tidak akan pernah disaksikan oleh umat Islam. Alhamdulillah. Kecuali orang Islam yang gagal menyelamankan imannya ketika Dajjal keluar. Kepeluang ini akan ditemukan. Mungkin ada. Apa tanda besar kiamat yang kedelapan? Yaitu tenggelamnya seluruh daratan bumi di sebelah timur. Australia, New Zealand, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, Filipin, Jepang, Cina, India, Pakistan. Yang seluruhnya negeri, Asia Tengah, bahkan Rusia, tenggelam seluruhnya masuk ke dalam bumi. Tanda besar kiamat yang ke-9 langsung menyusul. Seluruh daratan bumi sebelah barat tenggelam masuk ke dalam laut. Yaitu, Brazilia. Amerika Serikat seluruhnya. Afrika, Eropa. Seluruhnya Suriname, tenggelam masuk ke dalam laut. Yang tersisa adalah satu ketul bumi. Yang tersisa adalah satu daratan bumi yang ada di timur tengah. Nah inilah dia. Jazirah Arab dengan Syam. Hanya ini yang tersisa. Jazirah Arab. Ini adalah Yaman. Ini adalah Yaman. Daratan paling bawahnya. Kata Rasulullah, Tanda besar kiamat yang ke-10 adalah dari daratan negeri Yaman. Dari dalam perut buminya muncul api yang teramat sangat besar dan kuat panas setinggi-tinggi gunung. Dan paling rendah itu setinggi bukit. Api ini muncul yang menyebabkan orang-orang yang masih hidup di daerah ini kepanasan. Dan setelah api ini akan mengejar mereka. Mereka lari sekencang-kencangnya menuju ke Syam. Saat seluruh manusia sudah bersatu dan berkumpul seluruhnya di negeri Syam. Barulah Malaikat Israfil meniup sangka kalah yang pertama. Kiamat besar dimulai. Untuk memberi tahuan kepada Bapak Ibu. Buka Youtube. Lihat di Yaman hari ini. Sudah ada satu fenomena alam yang menakjubkan dan menakutkan. Sudah ada satu kawasan area yang panas seperti di Sidor... Apa? Seperti lumpur. Lumpur Sidor Arjo. Panas tapi bukan lumpur yang keluar. Saat didekati oleh para pakar dan ahli bumi... Ditemukan banyak lubang-lubang dan rekahan tanah. Dilihat dari dekat ternyata di dalam lubang itu ditemukan gelombang tekanan api yang lahap-melahap antara sesatu dengan yang lain. Sudah mulai Allah lakukan setar pemanasan. Isyarat bagi manusia sudah dekat loh. Tanda besar kiamat ke-10 sudah Allah nampakkan isyaratnya sekarang. Memang belum keluar apinya. Tetapi sudah ditemukan sumber energi api itu. Yang sampai hari ini belum dapat diputuskan berapa kekuatan daripada energi api yang ada dalam bumi di negeri Yaman yang hari ini sudah mulai ditemukan. Kaum muslimin sudah sangat dekat. Apabila ini saya sampaikan karena waktunya sudah habis. Apabila ini saya sampaikan masih ada setengah lagi ya. Masih ada setengah lagi. Dan ini yang terpenting. Ini sebenarnya saya kosongkan padahal disinilah urayan yang paling strategis. Inilah yang paling inti. Saya berharap jika umur kita tidak panjang. Ini ada kaset. Di luar. Bisa dilihat. Kemudian jika tidak ada. Di Youtube. Tulis saja nama saya Zulkifli Muhammad Ali. Tapi ya sengatan dan energi yang mengalir ketika mendengar langsung macam ini. Beda dengan nonton Youtube. Setidaknya saya bersyukur pada Allah. Sudah banyak yang Allah turunkan hidayah ke hatinya selepas mendengarkan ini. Sudah banyak yang mengalami perubahan. Baik remaja, lelaki, wanita, tua, muda. Banyak yang telah diberi oleh Allah hidayah. Kaum muslimin. Saya menyampaikan ini bukan untuk membuat semangat hidup bapak ibu jadi kendor. Pulang-pulang sudah seperti ini bahunya. Bukan. Saya ingin setelah mendengarkan ini bersikaplah seperti para sahabat. Sahabat setelah mendengarkan uraian akhir zaman dari Rasulullah. Mereka bersikap sangat menakjubkan. Kalau begitu waktu sudah tidak lama lagi tersedia. Umur saya yang ada juga sudah tidak lama lagi ada. Maka dengan waktu yang masih hidup ini. Keadaan yang masih aman ini. Saya akan pastikan saya harus banyak amalnya. Harus berat timbangan amal soleh saya di akhirat. Apalagi bapak ibu yang akan menghadapi huru hara yang teramat sangat berat. Orang yang beriman yang amal solehnya banyaklah yang akan selamat. Ketika dajjal keluar hanya orang beriman yang amal solehnya yang kuat yang akan diselamatkan oleh Allah. Ketika dukhan terjadi hanya orang beriman yang beramal solehlah yang diselamatkan oleh Allah SWT. Banyak petaka-petaka menjelang ini yang belum saya uraikan sekarang. Hanya orang beriman yang beramal soleh. Wahai tuan-tuan yang mulia. Wahai bapak ibu sekalian yang saya cintai. Mendengarkan uraian ini. Berdekatlah saya harus berubah. Saya harus menjadi lelaki yang lebih soleh. Suami yang lebih bertanggung jawab. Orang bekerja yang lebih jujur dan lebih amanah. Jangan sampai mendengarkan pengajian ini langsung buat resign surat pengunduran diri. Mengingat, menimbang dan memutuskan. Jangan justru dirubah semua yang dihidup, yang dijalani dalam hidup ini teruskan. Tapi mindset-nya dirubah. Hayyala salam. Dimanapun berada, jika Allah memanggil kecilkan semua yang lain. Menujulah ke masjid berjemaah, sholat lima waktu. Al-Quran akrabkan diri. Bacalah Al-Quran. Kalau ketika Al-Quran-nya ada, kalau tidak yang hafal di mulut, sering-seringkan membacanya. Hafalkan dari sekarang surat Al-Kahfi. Sepuluh ayat pertama atau sepuluh ayat terakhir. Karena ayat ini menjadikan kita tidak mampu ditembus oleh Dajjal. Baik sihirnya, kekuatannya, dan bahkan kita tidak akan nampak oleh Dajjal kalau kita membaca surat Al-Kahfi. Sebab Allah melindungi pemuda-pemuda Kahfi dari incaran dan kejaran penguasa zalim. Allah lindungi mereka. Makanya dijadikan surat Al-Kahfi surat yang harus dihafal. Baik dan seterusnya. Dan seterusnya, insyaAllah kita bertemu kembali. Semoga sahabat Yamima bekerjasama dengan pengurusi, apa nama? DKM Masjid Isiqomah ini. Agar pertemuan kedua nanti bisa dilanjutkan. Bertekad hadir ya Bu Ya? Bertekad hadir Pak? Apapun kegiatannya, pastikan saya harus datang kembali. Karena sesi kedua adalah ini yang paling menentukan. Inilah urain sejati. Kalau tadi adalah pengantar, tetapi itu pun sudah bisa menggigit Bapak Ibu. Baik, demikian saja. Mohon maaf. Saya minta maaf. Tidak bisa berumah tamah dengan Bapak Ibu saat sekarang ini. Kedepan jangan lagi jadwalnya di mana saya akan pulang hari itu. Baik, insyaAllah saya siap. Bahwanya kedepan itu besok 2 hari, 3 hari baru saya pulang. Jadi bisa berlama-lama kita. Demikianlah dari saya. Buku ini, senantiasa saya bawa kemanapun saya ceramah. Zikir Akhir Zaman, di dalamnya memuat dalil-dalil tentang kejadian ini. Baik dari ayat, dari hadir-hadir Nabi, dan yang paling penting dari kitab Zikir Akhir Zaman. Di dalam kitab ini, memuat semua perlindungan-perlindungan yang diperintahkan Nabi. Ketika terjadi dukhan, kamu amalkan ini dan segera baca ini. Ketika keluar Dajjal, kan tadi ada 6 cara selamat dari Dajjal. Ada di kitab kita, Zikir Akhir Zaman. Sementara ensiklopedi Akhir Zaman, khusus kitab ilmiah terlengkap. Tetapi di dalamnya tidak ada tentang amalan-amalan perlindungan Akhir Zaman. Beda dengan di kitab Zikir Akhir Zaman. Sebagai rekomendasi saya buat umat. Karena banyak, Ustaz, bagaimana cara mendapatkan kitab ini? Bagaimana cara mendapatkan? Banyak pertanyaan begitu. Nah, mumpung ada. Mumpung ada, tolong didapatkan dan dibaca. Pertemuan berikutnya jadi enak. Insya Allah Ta'ala.